Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Senin dini hari sekitar pukul 3.45 waktu Indonesia Barat, tujuh kontainer khusus berisi 1,2 juta dosis vaksin Sinovac tiba di kantor pusat Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Rangkaian kendaraan pembawa vaksin menempuh perjalanan selama 3 jam dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bio Farma. Vaksin kemudian dipindahkan dari kontainer untuk disimpan di ruangan dingin dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Menteri Kesehatan Tarawan Agus Putranto memastikan kandidat vaksin Sinovac yang sudah tiba minggu malam akan melewati semua proses pemeriksaan kualitas sesuai dengan ketentuan sebelum dilakukan vaksinasi, termasuk menunggu pemberian izin edar dari Bepom. Bio Farma telah memastikan kendaraan pendingin dalam kondisi baik sehingga monitoring suhu dalam perjalanan dari Bandara sampai ke gudang vaksin dapat terjaga baik. Pemerintah hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai dengan rekomendasi WHO. Vaksin akan segera dilakukan persetujuan untuk penggunaan emergency use authorization-nya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan saintifik. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.